Hezbollah, organisasi politik dan milisi Syiah yang berbasis di Lebanon, terus melakukan bentrokan jangka panjang dalam melawan kekuatan militer Israel. Pemimpin Hezbollah, Syed Hassan Nasrallah sesumbar menyebut kalau roket dan rudal canggih yang mereka punyai mampu untuk menghancurkan berbagai fasilitas penting Israel yang bernilai tinggi hanya dalam waktu satu jam saja. Menakutkan, sangat menakutkan. Senjata yang diklaim Syed Hassan Nasrallah sebagai senjata yang mampu menghancurkan fasilitas-fasilitas penting Israel adalah sebuah sistem rudal jarak jauh yang sangat canggih. Bahkan, untuk membuktikan keseriusannya, Hezbollah juga telah menyiapkan terowongan bawah tanah yang akan mereka manfaatkan dalam strategi perlawanan terhadap bangsa Israel. Sekitar bulan Juni lalu, Hezbollah telah menembahkan Syed 2 Surface to Air Missile buatan Iran ke arah jet tempur Israel untuk pertama kalinya. Rudal Sayat 2 yang digunakan oleh Hezbollah telah dilengkapi dengan teknologi militer canggih sehingga mampu untuk mengancam pesawat tempur modern sekelas F-16 Israel. Senjata baru yang dimiliki Hezbollah ini berpotensi untuk mengubah dinamika pertempuran udara di kawasan Timur Tengah menjadikan dominasi Israel di udara semakin berkurang. Diketahui bahwa rudal Sayat 2 yang digunakan Hezbollah dibuat berdasarkan rudal Amerika SM-1, rudal permukaan ke udara jarak menengah yang punya reputasi sejak 1970-an di Perang Vietnam. Rudal inilah yang kemudian dikembangkan oleh Iran dan diberikan kepada saudara perjuangan mereka, Hezbollah, untuk membebaskan Lebanon dari ancaman agresi IDF. Rudal Sayat 2 sendiri memiliki bobot hingga 200 kg, dan mampu untuk menyerang target dari jarak 80 km hingga 100 km. Selain itu, rudal Sayat 2 bila ditembakkan mampu untuk terbang dalam kecepatan 1.200 m per detik dengan tambahan peralatan Electronic Counter Counter Messers untuk melawan gangguan elektronik yang dapat menghambat kinerja rudal. Kehadiran rudal Sayat 2 di tangan Hezbollah telah memberikan tegangan yang cukup serius sebab dapat memicu respon IDF dan meningkatkan resiko konflik skala besar antara Israel dan Hezbollah. Sebagai informasi tambahan, harga satu unit sistem rudal Sayat 2 produksi Iran ini diperkirakan menembus harga 240 juta rupiah untuk setiap unitnya. Di akhir bulan Mei kemarin, Hezbollah merayakan Hari Pembebasan Lebanon, hari di mana Israel menarik pasukannya dari Lebanon Selatan pada tahun 2000. Dalam euforia yang dirasakan Hezbollah, pasukan perlawanan ini dengan gagah berani meluncurkan rudal anti-tank Almas ke arah kendaraan pengangkut pasukan lapis baja yang digunakan oleh IDF. Dalam informasi yang ada, insiden ini terjadi di perbatasan antara Lebanon dan Israel, tepatnya di desa Markabah, Lebanon. Serangan yang dilakukan oleh Hezbollah menandakan bahwa organisasi ini memiliki rudal canggih yang mampu menembus perlindungan kendaraan lapis baja seperti Namer IDF. Diketahui, Almas memiliki jangkauan antara 200 hingga 4.000 meter dan diluncurkan menggunakan tripod ringan. Dalam mengincar sasarannya, rudal anti-tank Almas menggunakan teknologi pencari gambar visible serta panduan double point untuk meningkatkan akurasinya. Biaya untuk pembuatan satu misil rudal anti-tank diperkirakan mencapai 10.000 dolar Amerika Serikat. Nah, yang menarik, Almas memang rudal yang dikembangkan oleh Iran. Tapi, rudal ini adalah versi pengembangan dari rudal anti-tank canggih yang ada di gudang persenjataan Israel. Yakni rudal Spike yang beberapa di antaranya jatuh ke tangan Hezbollah sebagai rampasan pada tahun 2006. Selama Perang 8 Oktober, Hezbollah meluncurkan roket-roketnya. Tapi, sama sekali tidak menggunakan rudal Almas dan baru terlihat pada serangan di bulan Januari yang sekaligus menandai perubahan kualitatif jalannya perang. Rudal Almas disebut kartu as bagi Hezbollah untuk memberikan ancaman serius ke Israel dari darat. Sementara itu, di perbatasan utara Israel dalam bahaya yang sangat besar. Kenapa? Wilayah ini sedang berada di bawah ancaman roket Burkan Hezbollah. Roket Burkan diketahui memiliki hulu ledak yang sangat besar. Antara 100 kg hingga 500 kg bahan peledak dengan jangkauan hingga 10 km. Saking dahsyatnya, roket Burkan yang dimiliki Hezbollah mampu menyebabkan kerusakan besar dalam radius 150 meter dari titik ledakannya. Dalam informasi yang ada, Hezbollah diketahui menggunakan roket ini dalam menyerang basis militer IDF pada 4 November dan 20 November 2023 lalu. Salah satu roket andalan Hezbollah ini dalam sejarahnya diproduksi oleh Institut CERS di Suria dan digunakan selama Perang Sipil Suria oleh tentara Assad dan sekutunya. Dengan kualitas serangan yang telah teruji, Hezbollah diketahui telah memiliki ratusan bahkan ribuan roket. Dalam salah satu artikel yang dirilis Alma, Hezbollah kemungkinan dapat memproduksi roket Burkan secara mandiri. Dalam pembuatannya, roket Burkan memakan biaya 300 hingga 400 dolar Amerika Serikat per unitnya. Di tahun ini, Hezbollah secara tersirat mengungkapkan bahwa mereka telah mengembangkan atau memperoleh kemampuan pertahanan udara yang cukup canggih. Pasalnya, Hezbollah secara mendadak dan tak terduga menyerang pesawat Israel yang sedang berlalu-lalang di langit Lebanon Selatan. Bukan cuma itu, terhitung sejak dimulainya pertempuran pada Oktober tahun 2023, Hezbollah telah berhasil menembak jatuh beberapa drone tempur Israel. Dengan melakukan serangan ini, Hezbollah mengirim pesan kepada Israel dan sekutu-sekutunya bahwa mereka siap dan mampu mempertahankan wilayah mereka dari serangan udara. Selain menggunakan rudal sayat dua buatan Iran, terdapat juga laporan bahwa Hezbollah kemungkinan memiliki sistem pansir S-1 dari Rusia yang dapat digunakan untuk menjatuhkan pesawat, helikopter, rudal jelajah, dan drone. Beberapa laporan juga menyebut, Hezbollah sudah memperoleh sistem pertahanan udara SA-6 era Soviet. Berkembangnya kemampuan militer Hezbollah dalam pertahanan udara, membuat Israel mungkin harus menyesuaikan kembali strategi militer mereka dalam menghadapi ancaman baru ini. Yang juga jadi momok bagi Israel adalah rudal 358 Iran atau yang juga dikenal dengan nama Shaker Diamant atau sistem SA-67. Ini adalah misil pencegat anti-pesawat canggih dengan elektro-optik warhead, pertama kali diperkenalkan oleh Iran pada tahun 2019 dan telah menjadi salah satu senjata andalan yang digunakan Hezbollah dalam menghancurkan Israel. Kehadiran misil 358 Iran di tangan Hezbollah membuat dominasi Israel di udara semakin berkurang. Hal ini membuat UAV-Mail atau drone pengintai dan penyerang Israel tidak dapat mengumpulkan informasi intelijen dan melakukan serangan presisi secara maksimal. Melansir di Eurasian Times, biaya pembuatan misil 358 Iran ini diperkirakan tidak lebih dari 50 ribu dolar Amerika Serikat. Satu lagi jenis roket yang dimiliki oleh Hezbollah adalah roket Kat Yusa. Ini adalah jenis roket artileri yang memiliki karakteristik sebagai peluncur roket massal dalam waktu yang sangat cepat. Roket artileri ini menjadi salah satu senjata pambungkas Hezbollah yang mereka gunakan dalam menyerang Israel usai kematian pemimpin Hamas, Ismail Haniyeh pada akhir Juli 2024. Sebanyak 50 roket Kat Yusa diluncurkan Hezbollah untuk menyerang Galilee, wilayah utara Israel. Dalam serangan penuh duka dan amarah itu, telah tertangkap kamera bahwa Iron Dome Israel terlihat kewalahan dalam serangan kejutan Hezbollah. Serangan Hezbollah yang di backup oleh Iran ini membuat sebanyak 30 proyektil roket diidentifikasi berhasil memasuki wilayah Israel. Menurut laporan lokal, satu roket Kat Yusa berhasil mendarat di sekitar area Beit Hillel yang sisanya menghantam area terbuka. Serangan yang terjadi secara tiba-tiba ini berhasil menimbulkan kepanikan di Israel yang ditandai dengan bunyi sirine peringatan bahaya di beberapa wilayah utara Galilee seperti Kiri Yatsmona, Beit Hillel, Hagoshrim, hingga Kevaryupal. Saat ini, Hezbollah sebagai organisasi politik bersenjataan Lebanon telah mengalami perkembangan yang sangat luar biasa dalam sistem pertahanan udara. Roket serta rudal canggih dan mematikan yang dimiliki Hezbollah terus memberikan tekanan yang luar biasa terhadap Israel. Terima kasih telah menonton!